Tubuhnya panjang, meliuk-liuk, memiliki sisik-sisik yang tebal, bertanduk, mempunyai gigi yang tajam dan mengeluarkan api dari mulutnya Hmm, apa ya itu? Wah, ternyata naga teman-teman Kalau ngomongin soal naga yang terlintas di pikiran teman-teman, pasti hal-hal yang berubah dengan negara Cina kan? Yap, seperti naga unik itu ini nih Dalam rangka menyambutan baru Imlek 2563 Tepatnya pada tanggal 23 Januari besok, Tristar Coronary Institute membuat replika seekor naga dari buah dan sayur Hmm, kita lihat yuk Saat ini di lobby utama Grand City Surabaya menampilkan naga yang terbuat dari fruit and vegetable atau buah dan sayur Yang kami buat untuk menyambut dalam rangka Imlek, ya hari Imlek Jadi, naga yang saya buat ini bahan utamanya adalah styrofoam yang ditampil dengan berbagai aneka buah dan sayur Acara yang diadakan di Grand City Mall Surabaya ini juga melibatkan beberapa mahasiswa dari berbagai jurusan Khususnya jurusan kuliner teman-teman Dan tau gak sih, kalau proses pembuatannya memakan waktu hingga 5 hari loh Selain itu, sayur dan buah yang dibutuhkan gak sedikit teman-teman Bayangkan saja, kulit kelapa yang dibutuhkan untuk kulit naga saja sekitar 1 ton Wah, banyak sekali ya teman-teman Dengan waktu pelaksanaannya untuk pembuat ini, 5 hari, 3 hari untuk merancang bentuk naga dari styrofoam Kemudian 2 hari adalah menempel bahan-bahannya Bahan-bahannya adalah yang kita butuhkan kulit kelapa muda atau tegan kira-kira 1 ton Pare 50 kg, cabai merah 5 kg, dan item-item mendukung seperti daun, daun bunga, dan semangka 50 kg Replika naga yang terbuat dari styrofoam ini mempunyai ukuran panjang 5 meter dan tinggi 2,5 meter teman-teman Hmm, gede banget ya Tapi kakak-kakak dari Tristar Kureneri Institut ini dengan ulitnya menempelkan satu persatu buah dan sayur tersebut teman-teman Hambatannya mungkin yang kami tim rasakan adalah mungkin buah-buah yang tidak bisa awet dalam beberapa minggu atau lebih dari itu Lihat nih, rapi banget kan buah dan sayur yang sudah ditempel Dan replika naga ini gak pernah sepi pengunjungnya loh Karena bentuknya yang unik dan ukurannya yang besar Para pengunjung tertarik untuk melihatnya lebih dekat Sebagai pemanisnya, hewan-hewan dan bunga-bunga kecil pun dibuat dari buah semangka dan labu Yang kemudian diletakkan di sisi-sisi naga Its, tapi tentunya gak akan cepat membusu teman-teman Karena telah diberi bahan pengawet yang bisa bertahan hingga satu minggu Harapan kami terhadap masyarakat yang kebetulan menyaksikan Dragon Carving ini Itu dengan maksud agar bahwa dunia pariwisata ini adalah dunia yang prospek Artinya memberikan harapan, memberikan peluang-peluang untuk dunia kerja Dunia untuk usaha-usaha mandiri Ini semuanya akan bisa diperoleh jika memiliki kemampuan untuk mempelajari Dan harapan kami supaya masyarakat bisa mengapresiasikan hasil karya kami ini Dan ini merupakan salah satu kebanggaan dari kami bisa membuat hasil karya sebesar ini Dan masyarakat pun bisa menikmatinya Harapannya agar Trisar Kulineri Institute dapat lebih dikenal lagi Masyarakat luas dan bisa berkembang menjadi sebuah kuliah yang bisa dikenal masyarakat Harapan saya adalah dengan adanya naga yang terbuatnya ini Untuk membuat inspirasi kepada anak-anak muda Untuk bisa bergabung di Trisar dan untuk lebih kreatif Kreatif sekali ya Trisar Kulineri Institute ini Melalui Dragon Carving Kita jadi tahu bahwa buah dan sayur gak cuma untuk dimakan dan dijadikan obat saja loh teman-teman Tapi juga bisa digunakan untuk mengasah kreatifitas dan menggali potensi diri Tim Liputan Space Tune melaporkan untuk Kids Center Trisar Kulineri Institute